Intro Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak dan timnya datang sejak pagi dan menunggu agar bisa ikut menyaksikan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Namun Kamarudin dilarang oleh penyidik untuk menyaksikan proses rekonstruksi Padahal pengacara tersangka yang lain diizinkan untuk masuk ke dalam TKP dan mengikuti proses rekonstruksi Tiba-tiba kami diusir Diusir oleh Dirti Pilum Baris Krimpolri Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya Karena kami juga sebagai penasihat hukum daripada korban berhak untuk melihat Sekaligus ingin tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak Akan tetapi Dirti Pilum tanpa alasan Kecuali pokoknya Penasihat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu Kami hanya boleh di luar saja ya Pokoknya diusir keluar Atas larangan tersebut Kamarudin merasa dimusuhi oleh polisi Karena terdapat perbedaan perlakuan antara kuasa hukum tersangka dan kuasa hukum korban Dari Jakarta Tim Liputan INews melaporkan Ya pemirsa ini adalah situasi terkini di luar rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan Dimana di rumah dinas ini akan berlangsung sebanyak 27 adegan Dan saat ini sudah ada 15 adegan yang berjalan Dimana tadi juga adegan terkait detik-detik pembunuhan yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korban Amarhum Brigadir Joshua sudah diperankan oleh para tersangka Dan kita masih akan melihat Bagaimana prosesi rekonstruksi ini berlangsung di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan Dan pemirsa untuk membahasnya kita sudah terhubung Dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dan peneliti ISAS Selamat sore, Mas Bambang Selamat sore, Mas Mas Bambang, kita lihat rekonstruksi ini sudah berjalan sejak pagi tadi Di dua tempat, di rumah pribadi dan juga rumah dinas Kira-kira dari rangkaian rekonstruksi yang berjalan sejak pagi ini Apa, hal-hal apa yang penting untuk didalami dan diungkap? Meskipun di dua tempat, di rumah dinas maupun di rumah tinggal dari Kirjen FS Tapi saya tadi melihat juga ada skenario di Magelang kan Terkait dengan ibu putri yang tadi di rekonstruksi Tampak tidur, terus kemudian ada Joshua dan lain-lain seperti itu Kalau saya melihat secara umum rekonstruksi ini Masih membuka motif lama terkait dengan perjalan seksual Itu saja yang menjadi catatan saya Terkait dengan insiden-insiden di luar Seperti apa, yang pengacara korban yang tidak diperkenankan masuk Itu adalah memang sebuah pajaran gitu Tidak, memang tidak ada alasan seorang pengacara korban Apalagi korban ini meninggal untuk masuk dalam sebuah rekonstruksi Karena rekonstruksi ini untuk mencari fakta-fakta terkait kesaksian dan dari para tersangka gitu Kalau kemudian pengacara makanya yang hadir dalam rekonstruksi ini adalah para tersangka, saksi-saksi dan pengacara masing-masing Makanya kalau kemudian ada muncul pernyataan dari pengacara korban Dia tidak bisa diperkenankan masuk Itu memang sudah sewajarnya Itu tidak ada alasan memang yang untuk masuk Karena kesaksian dari pengacara tentunya, pengacara korban tentunya tidak ada Tidak jabekan gitu loh Karena pengacara tentunya tidak memiliki saksi-saksi yang kuat di dalam rekonstruksi itu Apalagi perbaik sendiri juga sudah meninggal ya Seperti itu mas Oke, mas Bama kemudian juga ada beberapa adegan yang dijalani oleh para tersangka di rumah pribadi Termasuk dugaan perencanaan pembunuhan Katanya berlangsung di rumah pribadi di Saguli Apakah itu juga penting untuk diungkapkan? Sangat penting sekali ya Karena memang ini pasal yang ditersangkakan Ada 340, 338, jumto 556 Makanya semua kronologi Sangat penting di detail-detailnya harus dicatat Dan yang benar-benar harus didalami gitu Apa saja yang terjadi di rumah Di Magelang, di Yaman, dan kemudian juga Oke, ada hal yang penting Ketika sebagai justice kolaborator Barada Eliezer ini hadir secara langsung Yang sebelumnya kemungkinan LPSK mengatakan kemungkinan akan diperankan oleh pemeran pengganti Catatan Anda seperti apa dengan hadiran langsung dari Barada Eliezer? Saya disayangkan sekali ya Apabila ada peran pengganti Terkait dengan peran pengganti Barada Eliezer gitu loh Hanya saja memang ada Untuk mempertemukan Barada Eliezer dengan Irjen FS Ini juga sebuah dikhawatirkan Dikkhawatirkan akan mengintervensi atau mempengaruhi kesaksian objektif dari Barada Eliezer Makanya memang sebagainya tidak dipertemukan Karena hubungan atasan bawahan antara Irjen FS dan E ini Tentunya juga akan memperlih pengaruh-pengaruh yang tidak kita inginkan bersama seperti itu Ada juga beberapa adegan yang tidak diperankan secara langsung oleh Barada Eliezer Namun, apakah hal ini menurut Anda akan mengubah substansi Dan akan mempengaruhi dari esensi pada saat peristiwa ini berlangsung? Tidak, saya berharap tidak demikian Tidak sejauh itu Karena Toh Barada Eliezer juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan Kalau kemudian terjadi kesalahan Bila terkait dengan apa yang diperankan Seseorang peran pengganti itu Dan saksi-saksi di sini kan sangat banyak sekali Dari Kompolnas, Kompolnas HAM, LPSK misalnya Tentunya mereka juga akan mengawal proses rekonstruksi ini Sehingga objektifitasnya kita harapkan bisa terjamin seperti itu Oke, yang masih menjadi misteri adalah ketika peristiwa berlangsung Siapakah yang menembak pertama kali Kemudian dimanakah luruh itu bersarang Sebelumnya juga hasil otopsi ulang mengatakan bahwa Dua luka fatal ada di kepala dan juga di dada Nah, apakah dari pengamatan Anda, dari reka ulang ini Semuanya akan terungkap terang-enderang Khususnya di rumah dinas berdisambung Betul Itu yang paling-paling vital ya Dalam mencari Tentang-tentang Seperti yang di Sampai sekarang kan itu belum dilakukan Makanya kita berharap semua Bahwa itu nanti juga akan dibuka Dan dengan transparan juga akan ditayangkan Seperti tadi gitu Sebenarnya siapa yang melakukan penembakan pertama Terus kemudian Peran E ini seperti apa Dan peran-peran yang lainnya seperti apa Saat terjadi penembakan Seperti itu Oke, termasuk juga Pada saat peristiwa terjadi Ini ada Ibu Putri Ada Ibu Putri pada saat kejadian Nah, kemungkinan apakah Ibu Putri mengetahui pada saat eksekusi Atau seperti apa ini? Nah, ini yang menarik Karena sebelumnya kan Putri ini Sebelum pengumuman Tersangka Ditersangkakan Ibu Putri ini kan juga belum Keterlibatannya belum Belum tampak kan Dalam rekonstruksi ini Nanti juga akan Kita semua akan mengetahui Posisi Ibu Putri ini Di mana Dan Keterlibatannya seperti apa Dan proses selanjutnya seperti apa Ini yang mungkin akan Yang menarik untuk dicatat Dan Kemajuan dari Dari Penuntasan kasus ini Seperti itu Oke, kalau dari pandangan Anda Mas Bambang Melihat dari beberapa fakta Yang sudah terungkap Berdasarkan hasil keterangan Dari masing-masing tersangka Dan juga Barada Richard Eliezer Apakah Kemungkinan Dugaan Anda Putri Candrawati Ini mengetahui Atau Terlibat langsung Dalam perencanaan Kalau saya melihat Secara umum Sepertinya Tidak direncanakan Untuk sampai Membunuh ya Ini 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 insiden saja Tetapi Perencanaan untuk Melakukan Melukai Menakuti Mengintimidasi Itu yang mungkin ada Tapi Penembakannya sendiri Mungkin tidak direncanakan Saya melihatnya seperti itu Tetapi Pasti Penembakannya sendiri Itu yang Skenarionya baru dimulai Di situ Itu yang mungkin Nanti akan berungkap Pasca Setelah rekonstruksi Siapa yang menembak Duluan Terus kemudian Siapa saja yang ada Di situ Itu baru akan Terungkap Skenario-skenario Dan perencanaan-perencanaannya Oke oke Terakhir Mas Bamba Ini kan Timnasah menyebut Bahwa ada percakapan Yang hilang Antara para ajudan Di ponselnya Antara tanggal 8 Dan juga tanggal 10 Yang kemungkinan Terdapat Percakapan mengenai Perencanaan Pembunuhan ini Seberapa penting Percakapan ini Diungkap Atau tidak perlu Diungkap Sudah Semuanya terlihat Dalam reka adegan ini Percakapan itu Malah menjadi Sangat Vital Karena merupakan Bukti Bukti-bukti Yang paling Dibutuhkan Terkait dengan Forensik Seperti itu Itu sangat-sangat Vital sekali Dan Dalam persidangan Nanti Harapannya Itu juga akan dibuka Selain Rekonstruksi ini Menambah Menambah data Yang sudah dikumpulkan Dalam Rekonstruksi ini Kalau itu Sudah ada Dan Lengkap Semuanya 340 338 Ini Akan Tentunya Akan Maksimal Pondisi akim Akan maksimal Seperti itu Oke Baik kita nantikan Bersama nanti Hasil dari Rekonstruksinya Dan fakta Seperti apa saja Yang terungkap Terima kasih Mas Bambang Rukminto Sudah bergabung Bersama kami Di Breaking News Dan Pemirsa ini adalah Situasi terkini Di luar Rumah Dinas Verdi Sambo Di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan Kita masih Melihat bersama Aparat kepolisian Masih menjaga ketat Dan juga Para awak media Yang masih setia Untuk menunggu Keterangan Yang mungkin Akan diberikan Oleh pihak kepolisian Pasca Rekonstruksi dilakukan Di rumah Dinas Verdi Sambo Di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan Dan kita juga Sudah terhubung Dengan Samuel Huta Barat Ayah Dari Almarhum Brigadir Joshua Bersama kami Sore hari ini Selamat sore Pak Samuel Halo selamat sore Pak Samuel Selamat sore Pak Samuel Ada Davi di studio Pak Samuel Anda mengikuti Jalannya Rekonstruksi Pada hari ini Pak Samuel Saya mengikutinya Secara sekotong-kotong Tidak mengikutinya Dari awal Sampai saat ini Dikarenakan Di daerah kami Sungai Wahar ini Lampunya Hidup mati Hidup mati Mau melihat Dari Youtube pun Sinyal tidak ada Dikarenakan LN Hidup mati Oke Dari Cuplikan-cuplikan Rekonstruksi Yang Anda Saksikan Adakah Hal-hal Yang Ingin Anda Komentari Atau Adakah Hal-hal Yang mungkin Selama ini Tidak sesuai Dengan keterangan Yang Anda dapatkan Selama ini Seperti apa Dari Cuplikan-cuplikan Yang sempat Saya lihat Di Sebuah Televisi Itu pun Suaranya Bisu Jadi Saya tidak Bisa Mengambil Suatu Kesimpulan Sesuai Apat Tidak Dengan Kabar-kabar Ataupun Berita Yang kami Dengar Selama ini Kalau Dari Tadi Kuasa Hukum Anda Pak Kamarudin Siman Junta Mencoba Untuk Mengikuti Jalannya Rekonstruksi Namun Dilarang Oleh pihak Kepolisian Ada komentar Pak Samuel Itulah yang sangat kami Sayangkan tadi pagi Ada siaran langsung itu Bahwa Tim Daripada Kuasa Hukum kita Datang ke sana Jam 8 pagi Ternyata Mereka Tidak Diperbolehkan Masuk Dalam hal ini Saya pun Kurang menerti Prosedur-prosedurnya Tapi yang saya Lihat Di satu media Masa Ataupun Sebuah Televisi Bahwa Tim Kuasa Hukum kami Tidak diperbolehkan masuk Dan mereka Meninggalkan tempat Jika Memang Tadi Tim Kuasa Hukum Anda Bisa masuk Atau menyaksikan secara langsung Jalannya rekonstruksi Apa yang Anda Harapkan Informasi yang didapatkan Pada saat itu Tentu Kalau tim Kuasa Hukum kita Boleh masuk Ketempat Rekonstruksi Tentu Hal-hal Informasi-informasi Soal rekonstruksi Banyak yang Kita dapatkan Dari mereka Tapi dalam hal ini Lantaran mereka Tidak boleh masuk Kedalam PKP Ataupun Ruang Rekonstruksi Kita tidak mendapat Informasi apapun Dari tim Kuasa Hukum kita Oke Pak Samuel Ini rekonstruksi kan Dilakukan di Dua rumah Termasuk di rumah Pribadi Irjen Verdi Sambo Dan juga di rumah Dinas Nah di rumah Pribadi ini Diduga para Tersangka ini Merencanakan Eksekusi Sekali lagi Diduga ya Diduga merencanakan Eksekusi terhadap Almarhum putra Anda Nah pada saat Perencanaan ini Ketika itu Apakah Almarhum Sempat menghubungi Anda Pak Samuel Saya tidak sempat Dihubunginya Kami tidak tahu Soal ada Rentana begitu Waktu di dalam Hidupnya Kami taunya itu Waktu itu ada Dihubunginya Sesudah dia meninggal Dihubunginya Waktu itu Adalah pacarnya Kalau kami Ayah dan ibunya Beserta adik kakaknya Tidak pernah Dihubunginya Ataupun menceritakan Hal-hal Soal kejadian ini Kalau sebelum Kita flashback Kembali ke belakang Kalau sebelum Tanggal 8 Juli Artinya sebelum Kejadian Apakah Sempat Berkomunikasi Dengan Almarhum Kami pas lagi Di kampung halaman Di daerah Sumatera Utara Waktu itu Anak-anak saya Yang sempat Berkomunikasi Lewat UWA Oke Artinya tidak sempat Bicara langsung Dengan Anda ya Pak Samuel Tidak sempat Oke Pak Samuel Dari cuplikan Yang Anda Saksikan Pada saat Rekonstruksi Hari ini Tersangka Tersangka juga Hadir Secara langsung Semuanya Apakah Ada komentar terkait Hal ini Pak Ya memang Semuanya Saya lihat Hadir itu Para tersangka Jadi kami Keluarga Sangat berharap Kepada Semua Tersangka Untuk berbicara Secara jujur Dan Transparan Jangan ada yang Tutupi Itu saja Harapkan Oke Oke Sebagai informasi Anda Pak Samuel Saat ini juga Rekonstruksi Masih berlangsung Di rumah dinas Verdi Sambo Tadi beberapa adegan Khususnya Pasca Peristiwa Yang menewaskan Almarhum Anak Bapak ini Sudah dilakukan Adegan-adegannya Oleh para tersangka Dan saat ini Para tersangka Juga masih Melakukan Beberapa adegan Di dalam rumah dinasnya Nah Setelah kejadian Setelah kejadian Pertama kali Anda Mendapatkan informasi Terkait kejadian ini Kapan Pak Apakah di hari yang sama Atau besoknya Atau seperti apa Maksudnya Kejadian Meninggal dunia Iya Setelah itu Kapan pertama kali Anda Mendapatkan informasi Kami mendapatkan informasi Pada malamnya Tanggal 8 Kurang lebih Setengah 10 malam Oke Masih di tanggal yang sama Tapi malam ya Pak Masih di tanggal yang sama Posisi kami Di daerah Sumatera Utara Yang tepatnya di daerah Padang Sidempuan Oke Oke Pak Samuel Kita masih akan Berbincang Namun ini Saya perlu informasikan Kepada pemirsa Ini adalah situasi terkini Di depan rumah Dinas Verdi Sambo Dimana sebanyak 27 adegan Sudah diperankan oleh Para tersangka Termasuk adegan inti Pada saat Almarhum Brigadir Joshua Meninggal dunia Di ruang tamu Di rumah dinas Verdi Sambo Dan saat ini Kita lihat bersama Para tahanan sudah Akan keluar Dari rumah dinas Dan akan dibawa oleh Kendaraan taktis Kita saksikan bersama Apakah ada Keterangan Yang bisa Diperoleh Oleh rekan-rekan media Terkait hasil Rekonstruksi yang berjalan Sejak pukul 10 pagi tadi Kita lihat saat ini Verdi Sambo Sudah berdiri Di depan pagar Rumah dinasnya Mengenakan baju tahanan Dengan tangan Terikat Dan kita masih nantikan Apakah setelah ini Ada adegan lagi Yang akan diperankan Oleh para tersangka Ataukah Para tersangka langsung Diangkut Dengan kendaraan taktis Namun dari Yang kita saksikan bersama Ini adalah Adegan ke 71 Adegan ke 71 Yang diperankan Secara langsung oleh Verdi Sambo Dan juga Para tersangka Yang lain Kita masih akan Nantikan bersama Adegan seperti apa Yang akan Diperagakan oleh Para tersangka Bisa kami informasikan Kepada Anda Pemirsa Dan juga Pak Samuel Saat ini Para tersangka Sudah berdiri di depan Pagar rumah Verdi Sambo Kemudian menantikan Kemudian menantikan Adegan seperti apa Pasca Peristiwa ini Terjadi Terlihat para tersangka Sudah keluar dari Dalam rumah Ini adalah Adegan ke 71 Yang diperankan oleh Para tersangka Penyidik dan Para tersangka Sudah bersiap Melakukan reka Ulang adegan Pasca Peristiwa berlangsung Kita lihat Istri Verdi Sambo Putri Candrawati Keluar rumah Bersama dengan Verdi Sambo Kemudian Istri Verdi Sambo Putri Candrawati Langsung masuk Kedalam Sebuah mobil Berwarna hitam Ini adalah Adegan ke 71 Dan salah satu Tersangka Yang Mengemudikan Mobil Kami belum Melihat Siapa tersangka Mengemudikan Mobil Saya akan Jelaskan Rangkaian Kejadiannya Secara singkat Pemirsa Pasca Peristiwa Yang menewaskan Almarhum Brigadir Joshua Terjadi Di ruang tamu Kemudian Para tersangka Ini Keluar rumah Kemudian Di Luar rumah Verdi Sambo Mengantar istrinya Istrinya Masuk Kedalam Mobil Kemudian Salah satu Tersangka Mengambil Posisi Sebagai Pengemudi Di mobil tersebut Namun Verdi Sambo Tidak ikut Kedalam mobil Verdi Sambo Hanya berdiri Mengantar istrinya Di depan pintu Istrinya masuk Kedalam mobil Bersama dengan Tersangka lain Sebagai pengemudi Dan kita Masih akan melihat Kemana adegan Adegan ini berlanjut Ini adalah adegan Ke 71 Yang diperankan oleh Para tersangka Dari total Ada 27 adegan Yang akan diperankan Di rumah Dinas Verdi Sambo Adegan ini Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Kemana Para tersangka Ini Pergi Pasca Kejadian Berlangsung Mobil Sudah bergerak Di dalam mobil tersebut Hanya ada Satu orang tersangka Sebagai pengemudi Kami tidak bisa melihat Siapa yang menjadi pengemudi Kemudian Ada juga Putri Chandrawati Yang duduk di belakang Terlihat Mulai bergerak Dari dalam mobil Ini adalah Adegan yang sama Pada saat Kejadian berlangsung Pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu Verdi Sambo Tidak ikut masuk Kedalam mobil Verdi Sambo Hanya berdiri Di depan pintunya saja Dan melihat Istrinya dengan Tersangka lainnya Pergi Kita masih belum Mengetahui Kemana perginya Istri dan Pengemudinya ini Sementara Informasi yang Kami dapatkan Dari Ayah Brigadir Joshua Pak Samuel Mengatakan bahwa Pihak keluarga Baru dihubungi Pada pukul 21.30 Atau antara pukul 21.30 Sampai 22.00 Malam Di tanggal yang sama Ya mobil Yang membawa Putri Chandrawati Sudah bergerak Dari rumah Dinas Verdi Sambo Yang dikemudikan Oleh salah satu Tersangka Kita belum Mengetahui Kemana mobil itu Pergi Apakah kembali Ke rumah Pribadi di Jalan Saguling Atau pergi Ke tempat lain Sementara Verdi Sambo Masih ada di dalam Rumah Dinas Ya pemirsa Kita saksikan bersama Ini adalah Situasi Yang hampir Sama Dimana Mobil yang ditumpangi Oleh tersangka Putri Chandrawati Sudah mulai bergerak Kemudian Verdi Sambo Juga tak lama Setelah itu Keluar Kita masih Melihat ya Verdi Sambo Sudah keluar Dari rumah Dan masuk Dan langsung masuk Kedalam Kendaraan taktis Lapis baja Kita masih Belum bisa Menilai Apakah Adegan Yang diperankan oleh Para tersangka Sudah selesai Ataukah rekonstruksi Sudah selesai Namun Bisa Saya konfirmasi Bahwa Verdi Sambo Baru saja Keluar dari rumah Dinas Dan langsung Masuk ke Kendaraan taktis Apakah Kemudian Rekonstruksi Akan kembali berlanjut Di rumah Pribadi Verdi Sambo Di Jalan Saguling Ataukah Rekonstruksi Sudah selesai Secara keseluruhan Nanti Kita akan Dapatkan Jawabannya Bersama Pemirsa Setelah ini Karena Rombongan Inavis Brimob Dan juga Para tersangka Sudah mulai Bergerak Kemungkinan Besar Ada adegan Lain Yang akan Diperankan oleh Para tersangka Di rumah Dinas Verdi Sambo Di Jalan Saguling Jakarta Selatan Ya ini adalah Satu Tersangka lain Yang menggunakan Motor Tiba di depan Rumah Dinas Bisa dilihat Ini adalah Riki Rizal Pak Samuel Anda Masih bersama kami Baik Pak Samuel Anda Masih bersama kami Pak Ya pemirsa Sambil Memperbaiki audio Kami dengan Pak Samuel Ini adalah Rangkaian adegan Yang kembali Diperlihatkan Pada rekonstruksi Sore hari ini Usai menjalani Rangkaian Adegan Di dalam rumah Dinas Verdi Sambo Beberapa tersangka Terlihat keluar Tadi Yakni Verdi Sambo Dan juga istrinya Putri Candrawati Dan satu orang Yang mengendarai mobil Yang ditupangi oleh Putri Candrawati Mereka bergerak Verdi Sambo Tetap di rumahnya Kemudian ada Satu orang tersangka lain Yang datang Menggunakan motor Kembali Ke rumah Dinas Bersama Verdi Sambo Kita masih nantikan Kemana Rangkaian Adegan ini Akan berlanjut Apakah tetap Di rumah Dinas Ataukah Pindah Ke rumah Pribadi Verdi Sambo Di Jalan Saguling Kita masih nantikan Bersama Bersama dengan Para awak media Di lapangan Timi nafis Penyidik Dan juga Anggota BRIMOB Masih Terlihat Melakukan Pergerakan Di sana Ya ini adalah Salah satu Tersangka Kuat Ma'ruf Pemirsa Yang keluar rumah Dinas Kemungkinan Kemungkinan Besar Akan Memperagakan Beberapa adegan Apa yang ia Lakukan Pasca Peristiwa Pembunuhan Terhadap Brigadi Joshua Berlangsung Di dalam rumah Kita lihat Kuat Ma'ruf Sudah Berdiri Persis Di depan rumah Dinas Ferdisambo Kemudian Mobil yang Mengangkut Putri Candrawati Dan juga Satu orang Tersangka Lain Mundur Ke belakang Pak Samuel Anda masih bersama Saya Pak Samuel Pak Samuel Pasca Kejadian ini Apakah Anda Mendapatkan Informasi Tentang Sebenarnya Apa yang terjadi Setelah Kejadian Pada saat Anda Dihubungi malam-malam Itu Apa saja Informasi Anda terima Pada saat Kami dihubungi Malam-malam Sesudah Kejadian Tanggal 8 Juli Yang lalu Kami hanya Mendapat Secara ringkas Informasi Bahwa Anak kita Joshua Meninggal Meninggalnya Keadaan Tembak Menembak Hanya berita itu Yang pertama Kami dapatkan Tidak ada Informasi Detail Pak Kenapa Terjadi Tembak Menembak Apa alasannya Kemudian Seperti Apa Saat Saat itu Almarhum Di bawah Atau kemana Tidak ada Belum ada Hanya secara Ringkas saja Yang kami dapatkan Informasi Sampai kami Tiba di Sumewa Harjandi Siapa yang Menghubungi Anda Saat itu Pak Yang pertama kali Menghubungi kami Anak kita Yang paling Bungsus Si Reja Bahwa dia Sudah di rumah sakit Menunggu Cenajah Abangnya Oke Oke Baik Pak Samuel Huta Barat Terima kasih Sekali lagi Sudah meluangkan Waktu Bersama kami Di Breaking News Terima kasih Pak Samuel Selamat sore Selamat sore Dan pemirsa Kita masih Saksikan bersama Proses rekonstruksi Pembunuhan Almarhum Brigadir Joshua Berlangsung Dan saat ini Adegan yang diambil Adalah adegan Yang terjadi Di rumah dinas Verdi Sambo Dan kita masih Nantikan Informasi apa Yang bisa Didapatkan Setelah Rekonstruksi ini Berlangsung Diakhiri Beberapa Adegan Diakhiri oleh Adegan Verdi Sambo Lantar istrinya Putri Candrawati Masuk ke dalam Mobil Dan mobil itu Bergerak Menjauhi Dari rumah dinas Verdi Sambo Kita masih Nantikan bersama Pemirsa Apakah Akan ada Pernyataan Atau Statement resmi Yang akan Dilakukan Oleh Kepolisian Pasca Reka ulang Adegan pembunuhan Brigadir Joshua Ini dilakukan Pembunuhan Terhadap Brigadir Joshua Telah Direkonstruksi Di dua tempat Yang pertama Adalah Di rumah Pribadi Milik Verdi Sambo Di Jalan Saguling Jakarta Selatan Dimana Di TKP pertama Ini berlangsung Sekitar 16 adegan Yang menggambarkan Bagaimana gambaran Peristiwa di rumah Singgah di Magelang Kemudian 35 adegan Yang menggambarkan Bagaimana peristiwa Di rumah Pribadi itu Sendiri berlangsung Kemudian Rekonstruksi juga Pindah Ke rumah Dinas Verdi Sambo Di kawasan Dureng 3 Jakarta Selatan Dimana di rumah ini Terdapat 27 adegan Yang Yang akan Dijalani oleh Para tersangka Termasuk Adegan Inti Dimana Detik-detik Almarhum Brigadir Joshua Dieksekusi oleh Para tersangka Kita masih nantikan Nampaknya ada Pergerakan Dan akan ada Pernyataan Yang akan diberikan Oleh Pihak kepolisian Kita masih belum Mengetahui Siapa yang akan Memberikan keterangan Pasca rekonstruksi ini Dilakukan Terima kasih selamat menikmati kita masih nantikan bersama pemirsa awak media sudah diminta untuk bergeser ke pinggir untuk memberikan jalan kepada kendaraan taktis melintas di dalam kendaraan taktis tersebut ada para tersangka termasuk Ferdi Sambo yang diangkut pasca menjalani beberapa adegan di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan kita akan lihat kendaraan taktis bergerak yang mengangkut beberapa orang tersangka kita masih nantikan apakah proses rekonstruksi sudah selesai dijalani secara keseluruhan ataukah rekonstruksi masih akan berlanjut di tempat lain apakah itu di rumah pribadi Ferdi Sambo ataukah di tempat lainnya dimana adegan-adegan ini akan kembali diperankan atau dijalani oleh para tersangka termasuk Justice Collaborator yakni Barada Richard Eliezer beberapa fakta yang penting untuk disoroti juga diprediksi akan terungkap melalui rekonstruksi yang dilakukan di beberapa tempat ini diantaranya adalah dugaan proses perencanaan pembunuhan yang dilakukan di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo kemudian juga eksekusi almarhum Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo pertanyaannya kemudian siapakah yang menembak pertama kali apakah betul itu Barada Richard Eliezer ataukah Ferdi Sambo yang menembak secara langsung dan kita nantikan keterangan resmi dari pihak kepolisian awak media sudah bersiap-siap mendengarkan pernyataan resmi dari pihak kepolisian pada sore hari ini terkait jalannya rekonstruksi yang sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi belum, belum, ya belum, belum ini komponless, komponless emang komponless oke, herkan-herkan sudah ya, ojok susu maskernya bukan lah maskernya, covid gak mau apa, gak mau, covid udah belum ha, apa gimana bikin ya ngadepin sana salah ngadepnya ini nah, gitu udah oke, herkan-herkan ya kita mulai ya apa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera salam mohon bersyakit salam dan salam kebajikan sekankan saya hadir bersama komisioner dari komnasam komendan dari LPSK dan penyidik pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar 7 jam setengah sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri ya, Tim SOS diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7 jam setengah tersebut peluru rangkaian sudah kita adegankan ya, dari 3 TKP 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti yaitu TKP di Magelang Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang sudah dilaksanakan kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling demikian juga TKP yang terakhir TKP di Durentiga ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut demikian juga untuk pelaksanaan rekontrol ini tetap ya, sesuai dengan Pintah Bapak Kapuri agar transparan akuntabel dan objektif kita juga menghadirkan para pihak ya, dari pihak eksternal ada dari pengacara para tersangka juga hadir kemudian dari pihak eksternal juga dari Komisioner Komnasum mengikuti secara runtut dari TKP pertama kedua dan TKP ketiga demikian juga dari Komponas juga mengikuti dan dari LPSK juga melakukan pendampingan terhadap pada E ya, dari mulai TKP satu TKP dua dan TKP yang ketiga ya ini adalah komitmen kami rekan-rekan ya, sesuai dengan arah Nopak Kapuri untuk menyikat waktu saya berikan kesempatan dari Komnasum menyampaikan ya, hasil pengamatan dari TKP satu TKP dua dan TKP tiga kami bersilakan kalau ini saya izin buka ya biar nafasnya kuat oke terima kasih yang pertama-tama memang kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman-teman kepolisian yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka transparan dan akuntable dan kami mengucapkan selama proses apakah kami punya hambatan dan sebagainya tidak punya hambatan jadi prosesnya kami bisa akses ya secara keseluruhan kami bisa mulai dari Magelang yang tadi dilaksanakan terus habis itu di Sangguling terus juga di TKP Durian 3 TKP terakhir lah itu semua proses kami ikutin kami catat ya dengan baik yang kedua yang gak penting adalah dalam konteks hak sesi manusia proses tadi dilaksanakan secara imparsial ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman pendidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya lah itu menurut kami sebuah proses yang apa namanya yang sangat baik dalam kotek hak sesi manusia proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya dan ini praktek yang baik dan semoga harapan kami nih Pak Pak Andirian di RTI BIDOM tidak hanya kasus ini tapi juga kasus-kasus yang lain jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan kita lihat makanya cukup lama karena tidak tidak hanya satu apa satu pihak satu keterangan tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi jadi itu satu hal yang baik yang berikutnya adalah apa kepentingan Komnas HAM dalam kotek ini Komnas HAM juga melakukan pendalaman dan dengan dibukakan akses seperti ini pendalaman kami semakin terang-penderang beberapa hal terkonfirmasi dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam karena memang ya sekali lagi TKP-nya kalau dalam konteks Komnas HAM indikasi kuatnya obstaksen-obstaksis sehingga memang banyak berubah begitu tapi dengan proses yang apa terbuka tadi transparan tadi dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri dicatatat sama penyidik ya saya kira proses tadi juga mendorong terang-penderangnya peristiwa kalau masih ada perbedaan ya nanti akan diuji di mekanisme pengandilan dan sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman kepolisian tidak hanya soal kami diundang ya menepati janji kami untuk mendapatkan apa informasi dan sebagainya tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial masing-masing pihak diberi kesempatan dan ini akan menuju pada objektivitas proses dan itu yang catatan yang paling mendasar dalam proses ini terima kasih mungkin Pak BK ya satu poin tambahan saja saya kira Komnas HAM saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan artinya informasi keterangan dan data-data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim SUS Polri dan ini tidak berapa lama lagi artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan termasuk dari Komnas HAM saya kira itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dari LPSK kami memang sejak awal mendampingi Richard Eliezer selaku tersangka dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator dari sejak awal tadi pagi perangkat juga sudah kami koordinasi koordinasikan dengan Polri dari kemarin dan kuasa hukumnya untuk Richard Eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini nah tadi sudah dilakukan rekonstruksi kami mengikuti mendampingi Barada E dari rumah Magelang pengganti ya pak ya terus kemudian di Saguling dan Duran 3 seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ada beberapa versi dari tersangka para tersangka ini dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang jadi masing-masing versi juga kemudian diadegankan sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik untuk mengungkap kasus ini semuanya dengan secara lebih terbuka nah nanti harapannya juga Barada E juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini sampai di pengadilan dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan seperti itu pak terima kasih terima kasih dari Komnas HAM dan juga dari LPSK terkankan para pihak yang diundang oleh tim SUS dalam hal ini oleh Pak Dirbidum ini menjalankan diferensiasi fungsional artinya apa bahwa beliau-beliau ini memiliki sudut pandang sendiri untuk bisa menilai kemudian mengukur dan nanti dituangkan dalam laporan masing-masing Komnas HAM memiliki sudut pandang sendiri Kompolnas memiliki sudut pandang sendiri RPSK tidak menyampaikan sudut-sudut pandang sendiri oleh karena diferensiasi fungsional ini dalam rangka untuk terus mempertahankan bahwa proses yang ditangani oleh tim SUS ini berjalan secara transparan kemudian objektif dan juga akuntabel ya cukup biarkan kan ini pertanyaannya terkait sama dengan yang dijelaskan tadi teman-teman Komnas HAM bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-seluasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu sebenarnya ini adalah mekanisme standar SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu boleh mengajukan keberatan keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti figur dalam proses kali ini ada beberapa hal ya ada beberapa hal misalnya misalnya saya kasih contoh ini yang contoh muda mas itu menurut saya ada di situ tapi mas itu mengatakan enggak dia tidak di situ ada di sana nah kalau dia tidak mau terima kita pakai pemeran pengganti di sana paham ya ini sebaliknya seperti itu ini yang tadi dimaksud kita memberikan kesempatan yang seluas-seluasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini khususnya para tersangka mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota ya saksi mahkota sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa nah oleh karena itu kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir kalau dalam rekonstruksi kita memberikan kesempatan bagi mereka kalau mereka menolak untuk melakukan adegan kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti saya kira kita demikian berkata-kata nanti ada beberapa fakta baru misalnya soal saya langsung jawab itu nanti menjadi materi di penyidikan ya materi penyidikan tidak mungkin kita sampaikan yang terakhir pak yang soal pisau di adegan 74 itu ada 2 pisau 1 hati itu bagaimana pak itu pisau yang dibawa oleh sodara kuat dari Magelang ya itu yang pada saat kejadian ada di Magelang ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh kuat ya karena nanti kalau masuk materi nanti aja ya karena semua tadi buka masker saya juga buka masker oke teman-teman ya saya ucapkan terima kasih apresiasi dari teman-teman yang mengawal terus jalannya proses penyidikan kasus 2 dan 3 ya besok lagi ya besok lagi sudah malam ya oke teman-teman terima kasih bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh